Meskipun sudah divaksin konvensional tidak ada masalah untuk divaksin Nusantara. Vaksin imuniterapi ini kalau dalam literatur dikatakan pengaruhnya adalah berpuluh tahun. Jadi ini akan awet dalam jangka panjang. Saya tidak menggunakan istilah lain, saya mengikuti literatur saja bahwa efek T-cell memorinya adalah berpuluh tahun. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan telah menerima vaksin virus corona dosis ketiga alias booster dengan menggunakan vaksin Nusantara. Hal tersebut disampaikan Prabowo lewat akun Instagram miliknya Ed Prabowo pada Kamis 13 Januari 2022. Dalam unggahan itu, ia terlihat disuntik langsung oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Botranto. Prabowo mengaku vaksin Nusantara dapat meningkatkan imun dan kekebalan tubuh. Dalam keterangan foto, Prabowo turut mengucapkan terima kasih kepada mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan yang telah menyuntik dirinya dengan vaksin Nusantara. Vaksin Nusantara merupakan vaksin COVID-19 besutan Terawan. Namun, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepom belum memberi izin uji klinis. Vaksin Nusantara pada akhirnya hanya dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pelayanan. Lalu, apa alasan Prabowo memilih vaksin Nusantara untuk menjadi vaksin boosternya? Jurubicara Menteri Pertahanan Dahnil Ansar Siman Juntak menjelaskan, ada nilai kepercayaan yang dimiliki Prabowo kepada Terawan. Kepercayaan Prabowo tersebut bukan hanya untuk kualitas Terawan sebagai dokter. Akan tetapi, hasil kerja Terawan termasuk pada pembuatan vaksin Nusantara. Meski vaksin Nusantara disuntik tanpa izin uji klinis fase 3, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Penny Kalukito menyebut, izin penggunaan darurat vaksin Nusantara tidak terkait pihaknya. Padahal sebelumnya pemerintah menargetkan vaksin Nusantara bakal digunakan menjadi vaksin booster di Indonesia. Penny mengatakan vaksin Nusantara bersifat autologus atau pemberian individual, sehingga tidak bisa digunakan sebagai program vaksinasi masal, melainkan lewat skema terapi atau berbasis pelayanan. Menurutnya, seluruh pengawasan terkait penelitian dan pengadaan vaksin Nusantara memandang sepenuhnya berada di Kementerian Kesehatan, yang menyebut keputusan itu disahkan melalui Nota Kesepahaman atau MOU yang diteken Bepom ke Menkes dan Teni Angkatan Darat pada 19 April 2021. Dalam MOU itu menurutnya juga sudah mempertegas posisi Bepom saat ini hanya sebagai pihak yang memberikan pengarahan perihal proses penelitian yang sesuai dengan kaedah saintifik. Sejumlah orang, termasuk pejabat, mengaku sudah mendapatkan vaksin Nusantara. Bahkan, dikabarkan Turki siap pemasan vaksin Nusantara sebanyak 5,2 juta dosis. Kabar ini pun menjadi sorotan publik. Berikan lantas mempertanyakan bagaimana cara mendapatkan vaksin Nusantara. Menanggapi pemberitaan yang beredar, jurubicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi akhirnya buka suara. Kemenkes menegaskan vaksin Nusantara dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan berbasis penelitian secara terbatas. Penelitian tersebut berdasarkan nota kesepahaman atau MOU antara Kementerian Kesehatan bersama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Bepom dan TNI Angkatan Darat pada April lalu. Masyarakat yang menginginkan vaksin Nusantara atas keinginan pribadi nantinya akan diberikan penjelasan terkait manfaat hingga efek sampingnya oleh pihak peneliti. Kemudian, jika pasien tersebut setuju, maka vaksin Nusantara baru dapat diberikan atas persetujuan pasien yang bersangkutan. Namun, meski Kementerian Kesehatan mempersilahkan masyarakat untuk menggunakan vaksin Nusantara, saat ini vaksin besutan dokter terawan itu belum dapat izin penggunaan oleh Bepom. Pasalnya, vaksin Nusantara belum melengkapi sejumlah persyaratan yang diminta seperti uji klinis tahap 3. Lantas, apa saja persyaratan yang belum lengkap tersebut? Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Penny Kalukito, mengungkapkan alasan Bepom belum izinkan uji klinis lanjutan untuk vaksin Nusantara. Pertama, 20 dari 28 subjek penelitian vaksin Nusantara mengalami kejadian tidak diinginkan. Kejadian tidak diinginkan yang dimaksud yakni nyeri lokal, nyeri otot, nyeri sendi, dan nyeri kepala. Kemudian, penebalan, kemerahan, gatal, lemas, mual, demap, batuk, dan pilek. Selain itu, terdapat kejadian yang tidak diinginkan grade 3 pada 6 subjek dengan rincian, yaitu 1 subjek mengalami hipernatremi, 2 subjek mengalami peningkatan blut urea nitrogen atau BUN, dan 3 subjek mengalami peningkatan kolesterol. Kedua, persetujuan lolos kajian etik tidak dilakukan oleh Komite Etik Tempat Penelitian Vaksin Nusantara. Penny menjelaskan kajian etik merupakan hal yang kritikal, karena tugas utama kode etik adalah mengawasi hak dan keamanan subjek penelitian. Tak hanya itu, Penny menyebut pihaknya menemukan data keamanan uji klinis Vase 1 Vaksin Nusantara dihilangkan peneliti. Ia menuding terdapat data-data keamanan yang diganti oleh peneliti dengan menghilangkan data yang lama, sehingga tidak dapat ditelusuri keaslian data dan tidak dapat diketahui penyebab perubahan data tersebut. Penny melanjutkan, terdapat inkonsistensi pencatatan data pada dokumen sumber, worksheet, dan case report form terhadap kejadian tidak diinginkan yang dialami oleh subjek penelitian Vaksin Nusantara. Ini menyebabkan tidak dapat diketahui data yang benar. Bepom juga menemukan subjek yang seharusnya tidak dapat direkrut, karena tak masuk dalam kriteria inklusi atau sudah memiliki antibody, tetapi diikutkan dalam penelitian Vaksin Nusantara. Hal ini tidak sesuai dengan protokol penelitian dan menyebabkan hasil tidak valid. Ketiga, Penny mengatakan pembuatan produk vaksin yang menggunakan campuran sel dendritic itu tidak steril. Penny menjelaskan laporan yang diterimanya, pembuatan Vaksin Nusantara menggunakan closed system. Tetapi pada kenyataannya, proses pembuatan Vaksin Nusantara dilakukan secara manual dan open system. Selain itu, produk antigen SARS-CoV-2, yang digunakan sebagai bahan utama pembuatan Vaksin Nusantara, bukan pharmaceutical grade, dan dinyatakan oleh produsen tidak dijamin sterilitasnya. Bahkan, antigen tersebut hanya digunakan untuk riset di laboratorium, bukan untuk diberikan kepada manusia. Penny melanjutkan, produk akhir dari Vaksin Nusantara tidak dilakukan pengujian kualitas sel dendritic. Peneliti hanya menghitung jumlah selnya saja. Sementara itu, penghitungan sel juga tidak konsisten, karena ada 9 dari 28 sediaan yang tidak diukur. Kemudian, dari 19 yang diukur, terdapat 3 sediaan yang di luar standar tetapi tetap dimasukkan. Keempat, Penny menyebut metode pengujian Vaksin Nusantara tidak dilakukan validasi dan standarisasi sebelum pelaksanaan penelitian. Peneliti Vaksin Nusantara juga hanya menyerahkan hasil dengan dua macam pengujian menggunakan alat yang berbeda dan hasil yang berbeda. Hal tersebut, kata Penny, tidak diperbolehkan karena akan timbul subjektivitas penelitik dengan memilih hasil yang diagap lebih baik memberikan nilai. Berdasarkan hal tersebut, Bepom kemudian menyatakan bahwa hasil uji klinis tidak dapat diterima validitasnya. Untuk diketahui, Vaksin Nusantara merupakan Vaksin COVID-19 pertama di dunia yang menggunakan pendekatan sel dendritic. Metode pelaksanaan vaksinasi yakni dengan mengambil darah dari tubuh seorang subjek atau pasien. Kemudian, darah dibawa ke laboratorium untuk dipisahkan. Antara sel darah putih dan sel dendritic atau sel pertahanan bagian dari sel darah putih. Sel dendritic ini akan dipertemukan dengan rekombinan antigen di laboratorium sehingga memiliki kemampuan untuk mengenali virus penyebab COVID-19 SARS-CoV-2. Setelah sel berhasil dikenalkan dengan virus corona, maka sel dendritic akan kembali diambil untuk disuntikan ke dalam tubuh subjek atau pasien yang sama dalam bentuk vaksin. Kita sudah punya teknologinya, kita tinggal mengembangkannya dan kita bisa menjadi negara pertama di dunia yang mengembangkan dendritic sel vaksin imunoterapi yang dunia juga sudah menyetujui menjadi atau menghipotesiskan untuk menjadi the beginning of the end. Mulai untuk mengakhiri COVID-19. Terima kasih.